Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kali ini kita akan belajar Bagaimana cara mengunci Dan menyembunyikan rumus di Excel Biar rumus kita tidak diketahui orang lain Tetapi masih bisa digunakan Atau tetap berjalan Baik kita langsung saja ya Kebetulan saya sudah punya Sample data ya Kita buka hitungan disini Kita buka langsung ya Di data D 2019 Ini ya Kemudian saya punya contoh data ini Ini banyak rumus disini ya Kita di Detail saja di hitungan detail Ini banyak rumus juga disini Bagaimana caranya Biar rumus ini Atau formula ini Itu tersembunyi dan tidak kelihatan Tetapi Masih tetap berlaku Atau tetap berjalan Caranya begini teman-teman Kita klik di Kiri atas ya Kiri atas paling atas ini Klik di blok begini Sudah di klik ini Kita klik kanan Klik format sale Di sini klik protection Klik sini Hilangkan soundtrang ini ya Soundtrang locknya ini Ini dihilangkan soundtrangnya ya Kemudian klik ok Setelah itu Kita blok Mana yang mau disembunyikan rumusnya Misalkan ya Kita blok disini Kita blok semua disini Sampai sini ya Kemudian yang kita sembunyikan itu Disini ya Kita bagaikan ini Yang ada formulanya Setelah itu kita klik kanan lagi Disini Kita klik juga format sale Sama seperti tadi Klik disini Lock Dan hiddennya Dicontring ya Dicentang semua ini Setelah semua tercentang Kita klik ok Setelah itu Kita masuk Review ini Protect sheet Kita klik protect sheet ini Isi password disini ya Misalkan Saya isi 1 2 3 4 5 6 Ini sebagai contoh ya Klik ok Isi lagi disini ya Minta password 1 2 3 4 5 6 Kemudian klik ok Nah Ini sudah terkunci rumusnya Dan tidak kelihatan Terkunci dan tidak kelihatan Tuh Tidak ada rumus disini ya Sudah dikunci Tapi ini masih tetap berjalan Kita buktikan ya Misalkan kita hapus ini Hapus saja ya Tuh Ini masih tetap berjalan Lalu kita isi lagi Misalkan Disini Kita hitung Misalkan Gas Atau apa Bebas ya Isi 1,6 Vertikalnya 8,9 12 51 Misalkan 1,80 22 36 Jarak 56 Ini masih tetap berjalan Jadi rumus ini masih tetap berjalan Cuma Tidak kelihatan Formula ini disini terhaid Atau kita isi semua ya Baru kelihatan berjalanannya Tinggal kopikan saja kesini ya Misalkan Kita buktikan saja kesini ya Nah ini disini tetap Tetap berjalan Kita tarik ke bawah ya Jadi ini masih tetap berjalan Kalau kita hapus Akan hilang Terus bagaimana cara mengembalikannya Seperti semula Kita tinggal Masuk unprotect Disini ya Unprotect Klik unprotect Masukkan password yang tadi Misalkan tadi passwordnya kan 1,2,3,4,5,6 Klik ok Sudah Jadi muncul lagi Ini Formulanya kelihatan lagi Kita lihat kesini ya Mungkin dari saya cukup Sekian saja Dan semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh